Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Berani Bersih Kami masih membahas topik pelindungan anak Indonesia Dan seperti yang saya janjikan sebelum jeda Kita akan move on dari topik Angeline yang sudah membuka diskusi ini secara hangat Kita akan masuk kepada ruang yang sedikit lebih luas Yaitu perlindungan anak itu sendiri Hari ini Wakil Presiden Yusuf Kala mengumpulkan menteri terkait Lembaga-lembaga terkait perlindungan anak Dan kabarnya salah satu agenda yang dibahas Mengenai tumpang tindinya lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi anak di Indonesia Kita akan bahas itu bersama tiga orang-orang narasumber yang bersama saya Pertama sekarang saya ke Pak Saiful dulu Pak Saiful hari ini WAPES melakukan pertemuan rapat terbatas Untuk ngomongin perlindungan anak Dianggap tumpang tindih Pak Saiful melihatnya seperti ini Sebenarnya tahun 78 Indonesia sudah meratifikasi konvensi atas anak Lalu pada tahun itu juga lahir undang-undang tentang kesejahteraan anak Nah konvensi internasional mengenai anak itu artinya dunia telah merekam Bahwa keadaan perlindungan terhadap anak itu memprihatinkan Jadi bukan soal di Indonesia saja tapi di dunia Lalu perhatian-perhatian atau kejahatan-kejahatan yang menimpa anak Karena kemiskinan, karena eksploitasi, karena penjualan dan lain-lain itu tidak terperhatikan Karena itulah konvensi ini mengatur lebih jauh terhadap itu Nah Indonesia sebetulnya lebih dasar lagi Konstitusi kita menyatakan anak terlantar itu milik negara Jadi membuat undang-undang kita tahun 1945 itu lebih maju dibandingkan dengan konvensi internasional Bahwa tidak ada anak yang terlantar Itu konstitusi begitu Apabila terjadi maka negara gagal untuk melindunginya itu Kemudian rangkaian undang-undang hukum positif yang muncul itu Memberikan jaminan bahwa anak ini mesti dilakukan perlindungan Kenapa? Karena di satu aspek anak itu adalah harapan bangsa Bahwa bangsa ini akan terus berkesinambungan Itu karena anak-anak inilah yang akan menjadikan, menggantikan posisi-posisi di dalam proses bangsa itu Kalau anak ini tercedrai, kalau anak ini menjadi masalah Maka kelangsungan bangsa itu akan menjadi pertaruhan Ini satu persoalan Pak Sevel, tumpang tindihnya Ini mirip kayak kita bicara semua hal Bicara kepemudaan kabarnya 23 nomenklatur ada di kementerian Bicara anak ini juga banyak sekali yang mengurusi Tetapi toh kita punya masalah yang begitu mendasar Tidak ada upaya preventif dan lain-lain Hari ini sampai dirapatkan Karena bicara anak ada kementerian sosial Ada kementerian PPPA Kemudian ada Komnas anak Nah ini kadang-kadang juga sulit Maksudnya begini ya, kalau dilihat dari segi positifisme berpikir Bahwa banyak sekali orang memperhatikan anak itu Lembaga-lembaga negara banyak sekali Undang-undang memberikan porsi terhadap perlindungan anak Hanya dalam praktek dan kenyataannya itu Tidak dilaksanakan dengan ikhlas oleh penyelenggara negara Negara telah memberikan satu kunci bahwa Anak itu harus disejahterakan Tetapi pengawasan-pengawasan, lembaga-lembaga negara yang muncul Dari undang-undang itu Bekerjanya sangat normatif Karena bekerja sangat normatif itu menunggu Ada korban baru bekerja Itu seolah-olah terjadi tumpang tidih Kalau menurut saya sih tidak Mereka semuanya perhatian fokusnya terhadap perlindungan terhadap anak Punya tukusi masing-masing gitu ya Tetapi tidak dilaksanakan dengan baik Kalau seperti ada yang bersifat publikasi Apalagi ini menyangkut internasional Rame-rame lah ke sudut pandang itu Padahal yang menjadi perhatian adalah Bagaimana nasib anak-anak yang hidup sekarang itu Yang dibawa dari garis kemiskinan Yang itu harus mendapatkan perhatian dari negara Negara tidak hanya tersita dalam peristiwa di Bali saja Tetapi memperhatikan fakta-fakta kenyataan-kenyataan Bahwa masih banyak sekali anak yang terlantar Kang Asep masih banyak orang yang terlantar Dan banyak lembaga yang normatif itu Kalau saya boleh simpulkan Saya lebih jauh lagi tarik ya Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan Melindungi segenap tumpah darah Artinya yang dilindungi itu dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek Kedua mencerdaskan kehidupan bangsa Yang dicerdaskan itu dari anak-anak kan Kakek-kakek udah lah kalau lewat cerdasa mungkin kan Itu perintah makanya lah itu beberapa kerundang-undangan Di dunia ini undang-undang yang paling lengkap itu ada hanya Indonesia Sekali lagi yang disebut oleh pasal yang lengkap semuanya positifnya Dan lembaga-lembaga yang mengatur juga banyak Bahkan di kepolisian itu ada usus-usus anak ya Tidaknya itu bahkan Saking sayangnya itu ada polisi anak-anak Bagi dicintakan Itu betapa perhatian masyarakat Indonesia Karena di undang-undang perlindungan anak disebutkan di pasal-pasalnya Negara, pemerintah, masyarakat Wajib untuk ikut serta dalam perlindungan anak Jadi ketika ada lembaga-lembaga tadi Memperhatikan itu kepentingan anak Nah masalahnya apa? Bukan ego sektoral atau lintas tadi Ini justru karena kebersamaan Itu perintah pembukaan, perintah konstitusi Harus bersama-sama Cuman masalahnya apa? Ketika ada masalah anak yang tidak pernah selesai dari dulu sampai Mungkin nanti juga Yang semakin banyak tentang Entah penelantaran, entah kejahatan seksual Entah kekerasan terhadap anak Inilah butuhnya sinkronisasi, harmonisasi Ya implementasinya Bagaimana lembaga-lembaga itu secara bersama-sama Misalkan kasus di Bali lah contoh Atau di Tangerang contoh Bersamanya kalau ada kasus saja loh Nah tidak, tidak hanya kasus Kan itu mulai dari awal Makanya seperti sekarang ada Komnas anak Ada KPAI gitu kan Nah KPAI itu kan lembaga yang resmi di undang Harusnya KPAI di daerah juga ada bersama Jadi ketika ada tindak pidana Misalkan di KOPOLISI anak Istilahnya di daerah itu ada TP2 apa itu Yang salah susah ngapalinnya Itu kan membantu kepolisian Membantu secara bersama-sama Sama juga instansi-instansi di atasnya Bagaimana memperhatikan anak ini Bukan ketika ada undang-undang banyak Lembaga banyak Dibentur-benturkan Tidak Karena setujuannya apa Mencerdaskan tadi sama-sama Bukan mengkandaskan Apalagi menewaskan anak Itu yang berbahaya Nah jadi ketika misalkan ada tindak pidana terhadap anak Di tangan kepolisian Kepolisian kan butuh serta Peran serta masyarakat Tidak kepolisian sendiri gitu kan Sama juga ketika ada menteri urusan perempuan dan anak Tidak bermain sendiri Karena ada menteri urusan Mendiknas Mendiknas itu apa Sekarang saya juga bingung Soalnya menteri-menteri sekarang tuh Ya yang ngurusin anak-anak SD, TK misalkan Bagaimana membantu Sama juga ada menteri koordinator Dulu kan namanya keserah Sekarang saya gak tahu apa judulnya Nah ketika menteri ini bagaimana mengkoordinir Aparat-aparat pelaksana Supaya bagaimana anak diluruhi Dalam arti harkat martabat anak itu Sesuai dengan derajat anak Yang tadi perintah pembukaan itu Melindungi supaya mereka itu cerdas Bukan mereka dibikin Ya terkati-terkati saya maaf Dengan bahasa sangat kasar Sekarang banyak penelantaran Untuk anak-anak di jalanan Anak-anak yang Oke lah di jalanan juga Misalkan ada kewajiban Tapi yang lebih parah lagi kan Sekarang bagaimana Kekerasan terhadap anak Yang menyebabkan Menyebabkan kematian Nah masalahnya apa Sekarang ketika anak Menyebabkan anak-anak meninggal ini Jangan sampai ketika ini rame Semua bicara instansi Menekan polisian Supaya cepat-cepat-cepat Padahal polisi tadi juga Dibebani untuk bagaimana Mencari bukti Jangan sampai nanti Kandas di pengadilan Nah tapi kembali lagi Ke persoalan awal Saya pikir dengan banyaknya Undang-undang Banyaknya lembaga Yang penting mereka Sinkron Mereka harmonisasi Mereka berkoordinasi Tidak mencari panggung Sendirilah Ini bukan dalam Terangka resawal Bukan Enggak mencandalkan Sekarang resawal itu hak presiden Cuman kalau Kalau menterinya nanti Tidak mengurusin anak-anak Ya juga memang Perlu di resawal Baik saya ingin ke Pak Heri Pak Heri berkaca Dari kasus Angeline Apa yang dilakukan Polri ke depan Untuk melakukan upaya-upaya Preventif Sehingga Tidak ada lagi Angeline kedua Ketiga dan seterusnya Silahkan Pak Baik Jadi memang kita juga Mempunyai Saat ini sudah Dalam struktur Kepolisian khususnya Di penyidik Kita juga sudah Mempunyai PPA Unit PPA Yaitu penyidik Perempuan dan anak Ini juga Upaya kita Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Penyidikan khususnya Biasanya dalam Kekerasan rumah tangga Dan sebagainya Kemudian yang kedua Kita juga Berdasarkan Kegiatan-kegiatan Untuk melindungi Masyarakat Untuk mengayomi Dan sebagainya Kemudian Kita juga Melaksanakan upaya-upaya Untuk Mendekatkan diri Kepada anak-anak Sekarang Satuan-satuan kita Khususnya Misalnya di Polda Bali Sudah sering sekali Dikunjungi oleh Anak-anak TK ASD Dan sebagainya Karena memang Kita akan menghilangkan Seperti Semboyan pada dulu Kalau anak menangis Awas ada polisi Sehingga mereka takut Dan sebagainya Nah saat ini Sudah mulai berubah Kita sudah Mendekatkan diri Kepada anak-anak Sehingga Hampir setiap bulan Kita mempunyai program Untuk kunjungan Anak-anak Yang dilakukan oleh Direkturat Lalu Lintas Melalui Dikmas Dan sebagainya Oleh sebab itu Dengan upaya-upaya itu Mudah-mudahan Kedepan Tidak ada lagi Dan kedepan juga Mudah-mudahan Masyarakat bisa Segera melaporkan Kepada kita Apabila Ada Anak-anak Yang mungkin Terjadi kekerasan Dalam rumah tangga Mungkin tetangganya Dan sebagainya Kalau memang Ada laporan-laporan Demikian Saya kira kita Segera bisa Segera menindaklanjuti Kemudian menyelesaikan Ya Upaya-upaya inilah Yang harus kita lakukan Dan kita juga Meminta kepada Masyarakat untuk terus Ya Menyampaikan kepada Keluarga Kemudian Samping rumah Apakah mungkin tetangga Dan sebagainya Untuk sama-sama Menjaga anak-anak kita Demikian Masa Imam Pak Heri Kalau ada Misalnya Indikasi kekerasan Kemudian Tindak Asusila Dan yang lain-lain Seberapa cepat Sebenarnya Polda Bali Merespon Karena tentu Kita masih ingat Pernah juga Ada kasus Fedofilia Dan yang lain-lain Ini Seberapa sensitif Begitu Sekarang Polda Bali Untuk menyikapi Masalah-masalah Anak Kita sekarang Sudah mempunyai Unit PPA Hampir semua Satuan Khususnya Di Polda Kemudian Di Pores-Pores Kita juga Sudah mempunyai Unit PPA Apabila Ada laporan-laporan Masyarakat Tentang Adanya kekerasan Adanya kekerasan Di dalam rumah tangga Atau kekerasan Terhadap Anak Secara serta-merta Pasti kita akan Segera melakukan Tindakan-tindakan Kepolisian Apakah itu Memanggil Orang tuanya Dan sebagainya Dalam proses penyelesaian pun Kita juga melihat Yang paling utama Adalah kita Selesaikan Secara Kekeluargaan Apabila ada Kekerasan Dalam rumah tangga Yang pertama Adalah kita Selesaikan Secara Kekeluargaan Karena nanti Apabila Sudah diproses Melalui hukum Ya nanti Dampaknya Orang ini Sudah tidak akan Bersatu lagi Oleh sebab itu Kita akan Lakukan proses Secara Kekeluargaan Terlebih dahulu Sebelum Melakukan proses Hukum Terhadap Dalam kekerasan Rumah tangga Ataupun kekerasan Terhadap anak Demikian Masyarakat Baik Sekarang saya Beralih Tidak Saya mau Resul Silahkan Pak Kita telah Lama hidup Dalam satu Situasi Dimana Mengandalkan Hukum pidana Untuk Menyelesaikan Problem Di dalam Masyarakat Sebetulnya Tugas-tugas Kepolisian itu Adalah upaya Terakhir Ultimum Remedium Tetapi Apa yang Dilakukan oleh Kepolisian Dalam tindakannya Melakukan penyidikan Itu adalah Upaya-upaya Profesional Yang dilakukan Oleh Penyidikan Nah Sesuatu Yang tidak Terungkap Kejahatan-kejahatan Anak itu Banyak sekali Nah inilah Yang menjadi Perhatian Mestinya Ini adalah Tanggungjawab Negara Negara itu Siapa ya Tentu Berbagai macam Elemen Yang ada Dalam masyarakat Di negeri Belanda Sekarang itu Mengatakan Bahwa hukum pidana Telah gagal Karena naluri Hukum pidana itu Adalah Menghukum Memidana Dengan memberikan Sanksi Sanksi itu Bisa saja Berupa hukuman mati Penjara Dan lain-lain Nah Ini telah gagal Semakin banyak Orang Masuk ke dalam Proses Peradilan Di kepolisian Kejahatan Pengadilan Maka Kejahatan itu Tidak akan Pernah berhenti Terus Karena itulah Perhatian hukum pidana Modern Adalah Membawa Perhatian kepada Upaya-upaya non-penal Nah upaya non-penal itulah Yang mesti dilakukan Di dalam konvensi hak asasi Tentang anak Konvensi tentang anak itu Menarik persoalan-persoalan anak itu Di ranah administrasi Jadi hukum pidana bagian terakhir Sehingga polisi itu tidak akan Direcoki oleh masalah-masalah Yang bersifat krim Kejahatan Nah disinilah negara Kosong perhatiannya Negara tidak melaksanakan konstitusi kita Pembukaan Undang-Undang Dasar 445 Adalah sesuatu yang bisa menjadi Konkret Bukan sesuatu yang abstrak Dalam filosofis Nah karena itulah Membuat Undang-Undang Banyak sekali memperhatikan Memberikan kewenangan Kepada lembaga-lembaga itu Tapi persoalannya Mengapa mendiamkan Kontrol tidak ada Jadi saya appreciate kepada Wakil Presiden Yang pada hari ini memberikan perhatian khusus Bagaimana mereka bersinerama Untuk menentaskan Masalah anak itu Masalah anak itu bukan Kejahatan masuk ke dalam wilayah pidana saja Tapi penelantaran Penelantaran itu diakibatkan oleh Fisik dan fisikis Jadi bisa saja orang kaya Menelantarkan anaknya Bisa Karena tidak memperhatikan Nah ini adalah kesalahan Mengapa Kalau kita tarik Oh masyarakat kita Sudah mempunyai Sinerama yang seperti itu Apa yang salah Tentu dilihat lagi Sosial budayanya Apa lagi yang salah Mungkin agama Agama yang diterapkan itu Hanya lipstick Tidak Masuk ke dalam jiwanya Itulah persoalan Dalam penyelesaian Sebenarnya menarik Sistem hukum kita bagus Ketika yang pertama lahir itu Undang-undang kesejahteraan anak 79 Jadi anak itu disediaterakan Terakhir kita punya undang-undang 11 2012 Sistem peradilan anak Nah tadi dikatakan betul Di situ peradilan anak itu Supaya anak tidak jadi masalah Adanya keadilan restoratif Supaya diselesaikan Jangan ke tanah pengadilan lah Selesaikan luar itu Diversi Itu bagus sekali kok Selesai umpun kita Sekarang ketika aturan-aturan itu bagus Yang jadi masalah apa Komitmen Kita untuk melasangkan Undang-undang itu Entah lupa yang bikin undang-undang Atau saya gak tahu mereka Kita kembali tadi Pakta yang paling gampang sekarang Adanya pembiaran Kita lihat yang paling gampang lah Yang menarik sekarang kan Anak ini Orang menghilangkan nyawa itu Bisa karena Emosional Bisa irasional Bisa rasional Bisa kondisional Itu fakta Tapi kalau hukum Tidak lihat itu Bagi hukum Siapapun yang menghilangkan nyawa Bisa kena 340 Bisa 338 351 359 Atau undang-undang lain Bisa undang laulintas Menyebabkan mati Tapi tadi persoalannya Kalau pelakunya anak Bermasalah hukum Supaya diselesaikan Ada resulatif Atau diversi Tapi lain Kedua Kalau persoalannya Yang menyebabkan anak tadi Terlantarnya Atau kematian Orang dewasa Berlakulah tadi Bukan untuk pelindungan anak Anaknya yang dilindungi Supaya tadi tidak diulang Kejadian di Bali Kejadian Tangerang Atau kejadian Cibubur Atau kejadian di daerah lain Artinya apa Bahwa anak itu mendapat Perhatian Khusus Di kita ini istimewa Undang-undang yang mengatur Baik di pembukaan Bagaimana penyusunan Saya juga begitu Perhatikan perhatian Undang-undang Betapa hebat Yang mengatur undang-undang Cuma sekembali lagi Ketika ada persoal Anak tadi Menyebabkan meninggal Menyebabkan terlantar Baik apa Psikis atau psikis tadi Karena transaksi-transaksi Tertentu Akibat-kibat tertentu Masalahnya apa Kita ini ributnya Setengah mati semua Ribut Dorong Pendegak hukum Supaya hukum mati Supaya dibenuh hukum seberatnya Tapi tidak dapat perhatikan Pencegahannya Sebabnya Misalnya Dari awal Proses adopsi Misalnya Nah Sekalang kiri Adopsi itu Di undang-undang kejahatan anak Di undang-undang administrasi Kependudukan Di undang-undang pelindungan anak Bahkan saya kasih tau Itu pasah-pasahnya Kayak kopi paste Diulang Ya Misalnya pasah majelas Di undang-undang pelindungan anak Di undang administrasi Kependudukan Bahkan di undang 19, 17, 19, 19 Yang berlaku untuk Itu dijelaskan Pengangkatan anak itu Demi tumbuh kebang Kepentingan anak itu sendiri Dengan segala persaratannya Cuman sekarang Pengangkatan anak itu Jadi komoditas Artinya begini Ketika ada orang Tidak sanggup Negara wajib Tadi Hadir Hadir disitu Negara itu wajib Ketika orang tidak Itu disebut Undang-undang anak Jelas, tegas, wajib Negara hadir Nah sekarang apa Ketika orang tidak mampu Dijual Tidak peti Atau di tempat Yayasan yang tertentu Yayasan yang tertentu Juga menjual Karena ada orang luar Orang dalam Entah itu memang betul-betul Untuk kepentingan benar Demi tumbuh kebang Ada juga kan komunitas tadi Entah untuk praktek tertentu Atau untuk organ-organ Yang diambil tertentu Atau juga bakal lebih parah sekarang Trafficking Penjualan anak-anak Ya Lebih parah lagi Misalnya ada lingkungan sendiri Kita sudah mengatur KDRT Bukan Chris Dayantir Rolotemos Tapi Kekerasan dalam rumah tangga Itu yang sering terjadi Nah tadi Betul Selalu ujungnya Kalau telah terjadi Bukan dilihat sebabnya di awal Kenapa anak-anak dilindungi Sejak awal Ujungnya selalu orang ribut Itu apa Ini perlu ditindak Ini perlu disangsi Padahal tidaknya itu Kalau untuk anak itu Jelas Kalau bisa jangan sampai ke pengadilan Selesaikan kembali keadaan semula Istilah di versi Tadi harus aktif Tapi kalau pelakunya Memang yang lain Berlakulah ke UHP Penghilangan nyawa Kalau nyawa Tapi kalau luka juga ada Nah orang sekarang Sibuk disitu bermain Tapi sekali lagi Mungkin negara wajib hadir Ketika aturan undang-undang sudah jelas Bagaimana komitmen Melaksanakan peraturan Perundang-undangan ini Supaya jangan diulang Meminimai mahasil Tidak terulang lagi Persoalan-persoalan anak itu Akan muncul Muncul gitu Nanti kalau persoalan muncul Anak-anak Ya kayak disini Ya terpunyakkan anak-anak itu Oke Pak Saiful Pak Aris Merdeka Sirait Dalam statementnya Bilang bahwa Undang-undang 35 2014 Padahal masih 2014 Sudah juga dianggap Tumpul atau Mandul misalnya Apakah ini juga Momentum yang tepat Merevisi undang-undang Tadi Kang Asep juga bilang Banyak undang-undang kita Copy paste Itu kan mengkhawatirkan Pak Saiful Jadi jangan disalahkan Legislator Atau pembentuk undang-undang Yang tertinggal Saya pikir tidak Indonesia ini Tidak ada lagi Terima kasih Memperlakukan Harus melaksanakan Di hulu Perhatian dari masyarakat Atur-aturan juga sudah menentukan Tapi jangan salahkan Yang salahnya bapaknya anak-anak Dan ibunya anak-anak Yang salah Oke Saya ingin ke Pak Heri Pak Heri tadi juga disinggung oleh Pak Saiful Mengenai Ruang sosial kita yang mungkin sekarang berubah Tapi di satu sisi Ada suasana sosial kita yang juga permisif Misalnya Menganggap masalah-masalah KDRT Kemudian masalah anak adalah masalah domestik Apakah ini juga membuat polisi sulit Mendeteksi atau mencium potensi-potensi KDRT Atau penelantaran Atau bahkan hal-hal yang sifatnya pidana dan terkait dengan anak Saya juga setuju dengan Pak Asep Maupun Pak Rektor Jadi memang untuk saat ini Selalu berujung kepada kepolisian Kita juga meminta bahwa Masyarakat juga ikut membantu Di dalam pengawasan terhadap anak ini Karena memang anak ini hidupnya juga di masyarakat Sehingga kadang-kadang kita hanya mendapatkan setelah Ya anak-anak itu terjadi kekerasan misalnya Kemudian melapor kepada kita Ya memang kita tidak cukup Kalau untuk mengawasi seluruh wilayah yang ada Misalnya di Bali, di Bali lah Saya kira tidak cukup kita mengawasi jengkal demi jengkal Tetapi kita juga membutuhkan dari Bantuan-bantuan masyarakat untuk menyampaikan kepada kita Kalau memang itu sudah perlu Harus menjadi penanganan polisi Sampaikanlah kepada kita Sehingga kita bisa menangani dari awal Tetapi kalau memang bisa diselesaikan masyarakat sendiri sebelumnya Saya kira diselesaikan dulu oleh masyarakat yang ada di sekitar situ Atau mungkin orang tuanya dan sebagainya Sehingga jangan sampai hanya berujung kepada kita Yang nantinya ya tindakan kita adalah Tindakan penyidikan dan sebagainya Saya kira itu Mas Apakah ada infrastruktur sosial Pak yang pernah didekati atau menjadi terobosan Bagi pihak kepolisian untuk mendeteksi hal-hal ini Tentu kita ketahui Bali sangat spesifik Memiliki budaya tertentu Dan apakah mungkin ada pendekatan-pendekatan tertentu yang juga bisa melibatkan potensi tersebut Pak Ya saya kira memang kalau untuk di wilayah Bali ini kan memang budaya cukup kuat Kemudian desa Pak Raman Jadi masing-masing desa juga ada desa Pak Raman Yang ini merupakan sasaran-sasaran dari Bapin Kap Timas khususnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat Sehingga kita juga bisa kerjasama antara desa Pak Raman Dengan Bapin Kap Timas yang sudah ada Satu desa Pak Raman sudah satu anggota untuk di Bali ini Sehingga kita mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita untuk pendekatan kepada desa Pak Raman Kemudian dengan organisasi masyarakat yang lain Kita bisa memantau kehidupan maupun sosial yang ada di masyarakat Demikian mas Baik Pak Heri terima kasih atas keterangannya Dan ungkapan Pak Heri tadi tampaknya menjadi akhir dari diskusi kita Tetapi banyak hal yang bisa kita petik Di antaranya adalah proses di hulu tidak kalah penting Tetapi juga implementasi itu yang menjadi sangat penting Karena seberapa banyak undang-undang yang kita miliki Kalau kita tidak laksanakan juga tidak akan jadi apa-apa Kurang lebih seperti itu Dan kita berharap Polda Bali bisa menuntaskan masalah ini Membuat masyarakat bisa mengecap keadilan Begitu atas kasus Angelin Karena memang ini begitu meresahkan, memprihatinkan Dan sekali lagi publik, media ada di belakang penegak hukum tentu Untuk memberikan penegakan hukum seadil-adilnya untuk kita semua Dan sekali lagi terima kasih Pak Kombes Polisi Heriwianto Kabit Humas Polda Bali Kemudian Kang Asep Iwani Riawan Kemudian Pak Saiful Bahri SMA Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berani Bersih Jangan kapok, lain waktu tentu kita undang lagi Dan seolah-olah demikian tadi Berani Bersih edisi malam hari ini Saya Imam Priyano pamit Terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam dan sampai jumpa Tadi saya lupa ngasih tau Sebelum Indonesia Merdeka Sebelum Indonesia Merdeka Ormas-ormas keagamaan itu sudah melakukan tugasnya Untuk pemeliharaan anak terlantar itu Sebelum Indonesia Merdeka Muhammadiyah, Eko, Katolik, Kristen Aduh itu cakep banget Pak Tidak hanya itu, kita pengalaman lokal Setiap malam, kita sedang nyenyaklah tidurmu Ku balai wajahmu Dengan penuh haru Di jalan tidurmu Engkau tersenyum Betapa cantik wajahmu Permata hatiku Setiap malam, kita sedang nyenyaklah tidurmu